Ini Wawan Erawan alias Aki, ini Solihin alias Duloh, dan ini Dede Solehudin. Ketiganya adalah pembunuh berantai. Korban terakhir mereka adalah AM dan dua putranya M dan R. AM dan kedua putranya meregang nyawa setelah keracunan makanan di Bekasi pada 12 Januari 2023. Aksi pembunuhan di Bekasi ini sempat tak disadari polisi dan awalnya dianggap keracunan biasa. Kejanggalan mulai muncul saat polisi mendapat bukti racun pada makanan korban. Kecurigaan polisi bertambah lantaran Wawan suami korban malah menghilang. Polisi pun mulai menelusuri keganjilan-keganjilan tersebut. Saat polisi di Bekasi sedang menyelidiki kasus ini, polisi di Cianjur menyelidiki kasus lain yang ternyata berkaitan dengan peristiwa di Bekasi. Polisi menduga Wawan bersama Dule dan Dede juga menjadi pelaku pembunuhan di Cianjur. Hasil penyelidikan polisi, Wawan dan komplotannya diduga sudah membunuh sembilan orang. Tujuh dari sembilan korban ini bahkan punya hubungan dengan Wawan. Di Bekasi, tiga korban tewas adalah istri dan anak piri Wawan. Di Cianjur, empat korban tewas adalah H, istri, W, mantan istri, N, mantan ibu mertua, dan B, anak kandung Wawan. Namun, H dibunuh dulu tanpa sepengetahuan Wawan. Ketujuh korban dibunuh diduga karena mengetahui kejahatan yang dilakukan Wawan CS. Wawan CS adalah pelaku penipuan dengan modus menggandakan uang dan menyasar TKW. Dua TKW sudah jadi korban penipuan ini. Saat para korban menagi uang yang digandakan, mereka dibunuh Wawan CS. Kini, Wawan CS sudah ditetapkan jadi tersangka dan dijerat pasal 340 KOHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!